Hai selamat malam shalom Bapak Ibu saudara sekalian kembali malam ini kita masuki renungan malam bersama-sama malam ini kita akan membahas atau merenungkan tentang ketidak normalan di dalam dunia ini atau biasa disebut abnormal sebenarnya manusia itu kan dirancang Tuhan baik adanya bahkan sangat amat baik tetapi faktanya manusia menggunakan atau menyalahgunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk belajar menjadi normal di mata Tuhan apa itu normal di mata Tuhan ya sesuai kehendak Tuhan tapi banyak manusia itu abnormal saudara tidak sesuai dengan yang diinginkan Tuhan inilah yang sebenarnya disebut dengan dosa itu yaitu ketidak normalan manusia di hadapan Tuhan Tuhan menciptakan manusia supaya menjadi berkat bagi sesamanya faktanya malah berkelahi malah saling membenci saling membunuh ini kan bentuk ketidak normalan inilah keadaan manusia yang belum menjadi anak Allah ia masih abnormal atau menyimpang pola pikirnya perasaannya apa yang dilakukannya semuanya menyimpang ibarat sebuah kalkulator kita tekan angka 1 tapi yang keluar di layar 2 atau 3 atau 5 artinya rusak saudara fungsinya tidak berfungsi secara baik seperti rancangannya kita harus evaluasi diri kita sendiri apakah kita normal di mata Tuhan atau kita masih abnormal Tuhan datang jauh-jauh dari surga memberi teladan buat kita agar kita sembuh sembuh dari abnormalnya kita itu begitu saudara bapak ibu ya tapi memang sulit sih melawan kedagingan itu melawan ketidak normalan itu sulit karena ketidak normalan itu sudah dianggap normal oleh kebanyakan orang malam ini malam ini hendaknya kita mulai mengerti sehingga menjadi normal di mata Tuhan jangan meleset terus selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati